Oke guys, balik lagi dengan Roy X di sini. Ini adalah game anime Monster Hunter kawan-kawan ya. Kalau di bahasa Inggris kan itu namanya Time to Hunt ya. Dan ini sudah official release, cuman sayangnya masih bahasa Cina ya, karena gamenya baru rilis di Cina. Nah untuk loginya memang agak susah ya, game-game Cina sekarang memang agak sulit. Yang pertama kalian harus punya akun Billy-Billy gitu, yang di CN ya. Kalau sudah punya itu, kalian perlu nama Cina dan juga ID Cina gitu guys. Nanti kalian tinggal search aja di Google ya, atau di Youtube itu banyak banget ya, kalian tinggal search aja. Ini pertama kalinya gue mainin game ini, dan ya let's go. Di sini gue main di emulator kawan-kawan, LD player emulator ya. Musiknya intense banget ya, gue suka sama tipe kal musik seperti ini nih. Review gameplaynya di sebelah kanannya. Ini sword ya, tapi swordnya panjang banget loh cuy. Two-handed ya, ini dual sword. Kalau kita bisa anti-gender by the way. Oke yang di bawah ini ada spear ya, tapi spearnya banyak-banyak ini. Oh ini mungkin, ini spear yang dilempar-lempar gitu sepertinya ya. Oke selanjutnya ini ada tipe boomerang, ini gede banget ya. Ini preview skillnya di sebelah kanan itu agak lelet ya. Oke jadi yang di atas ini tuh ada difficulty-nya guys ya. Ingat kesulitan memakai karakternya cuy. Oke kita cek dari atas, ini cukup sulit ternyata digunakan. Dual sword lebih mudah digunakan. Wah yang ini ternyata lebih mudah lagi nih guys, cuma satu doang nyalah ya. Ya ini cukup sulit lah, tengah-tengah. Dan wah ini sulit sekali seperti kawan-kawan ya. Oke ini great sword. Dan ya ini bener-bener lambat kali sih. Dan yang di bawah ini ada gendang ya. Itu gendangnya bau tawaan. Tingkat kesulitannya juga tinggi nih kawan-kawan. Kita coba yang pedang panjang ini. Kita pake cowok ya. Oke ini customize details ada disini. Pakaiannya kita cek dulu. Tapi kenapa senyum gitu kami? Oke ini ada model rambutnya juga nih guys. Wah ini keren nih. Ini keren ini. Keren ya. Kita coba ini deh. Rambutnya kuning. Gue suka sama yang typical Shepard ini. Gue suka sama rambut kuning gitu kalau di karakter guys. Oke ini muka-muka ya. Muka blow on. Oke ini saya disini guys. Wah ini percaya diri sekali ya. Ini kita pakein aja sih. Oh oke ini lebih cocok sih. Dan ya let's go. Bentar namanya disini gak ada kah? Oke guys ini masih belum grafik maksimum sih gue pake ini. Oh ini auto. Auto. Iya. Bentar. Lama gak pake emulator mainnya. Oke baru isiin nama disini ya. Heroicsi. Oke. Ini ngintiin gue sama itu tuh. Apa grafiknya tuh kayak downline segitu ya. Auto sama Mabinoji gitu loh. Ah ini dia setting sini. Ya grafiknya disini ya. Di atasin. Kita maksimalkan aja rata kanan. Yang paling kanan paling bagus kanan-kanan. Dan ya let's go. Mari kita cek. Oh oke. Udah mulai cakep. Ini udah support 60 EPS. Di atas ya kalau kalian liat ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Dan ini full auto. Dan emang pergerakannya menurut gue ini cukup lambat sih. Oke. Ini kita langsung masuk dungeon sepertinya. Oke. Kita lapor sama si hewan apa ini. Ya sepertinya tutorial dulu guys. Oke. Oke. Ini kombonya ya. Ini kombonya. Kalau untuk combo weapon yang ini. Sword. Endual sword. Ini great sword mungkin. Dan ini boomerang dan lain-lain ada di bawah ya. Oke. Ini serangnya. Ini skill kedua. Oke. Oh ditahan. Jadi ada tahannya juga. Oke. Siap. Seh. Seh. Oke. Minum potion. Lama banget prosesnya. Oke lanjut lagi guys. Oh ada peti juga ya. Oke. Hmm. Oke disini kita bisa pilih nih. Kita coba pake ini dulu kali ya. Ya kita coba gameplaynya dulu. Penasaran gue mau gameplaynya. Oh. Oke. Coba kita tahan. Tap and hold. Oke. Bisa dipisah gitu ya. Oke. Skill keduanya ternyata. Nyatuin gitu loh coy. Oh. Ngeheal guys. Oke sih. Ngeheal ternyata. Klik doang ya. Sekali klik doang ya. Oh. Boleh nih. Boleh nih. Oke. Jadi kalian tap and hold. Skill nomor 2 nya. Itu akan menyatu gitu loh. Gendang dan juga. Ntar sope. Gendang pun ntar sope. Kalo disatuin kayak gini. Posh. Bacam mana pula kau ah. Tapi boleh lah ya. Buat support ya. Mau gak mau kalian harus pake ini sih. Oke. Ini gue bisa ganti ini lagi gak sih. Oke bisa ya. Bisa ya. Oke. Kita coba great sword. Oke musiknya enak banget ini. Oke lanjut lagi. Wah. Sepertinya kita lawan boss yang ada disana kawan-kawan. Don't worry about that. Don't worry about that. Waduh. Ini monsternya monster. Pohon gak? Naga. Naga lu. Wesh. Oke. Wah gue suka sama musik ini guys. Musiknya keren banget ini. Langsung saja kita gunakan skill charge. Ajar. Wala. Paham. Paham. Awas. Oke cukup responsif. Tumble-nya. Pink-nya lumayan lah ya. Oke. Hmm. 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 Oke. Tersetek lagi. Waduh berat banget asli gerakannya nih. Cret. Cret. Tumble banget ya. Wah ini berat banget sih rasanya. Ngayunin pedangnya guys. Ngayun. Waduh. Kepikir udah langsung mati loh tadi tuh. Perut. Eh salah. Oke. Wah. Sudah. Ayo kita quality. Ya ini lebih enak langsung main di HP sih sebenarnya nih ya. Attack speed-nya terlalu ini lambat. Lampak kah? Wah black speed-nya cewek ternyata. Oh nanti. Hmm. Jadi lebih mantep guys. Great sword kita nih. Lama ya prosesnya ya kamu ya. Oke guys. Oke guys. Oh my guys. Look at this. Uh. Berasa kayak weapon. Green dragon ya kawan-kawan ya. Oke ini ditempa ya. Oke ini ditempa ya. Oke. Plus satu. Oh. Ke plus dua. Beda lagi bahannya. Gue kira tulang doang ya. Upgrade-nya pake tulang bosko. Oke. Ini sih emang kita harus sering-sering ajar monster sih sepertinya ya guys ya. Untuk nampak weapon kita nih. Oke lanjut lagi. Kita ke mission board. Kita lawan monster apa kali ini kawan-kawan ya. Let's go. Waduh. Naga nih guys. Wihiu. Oke lanjut lagi. Iya monsternya ada disini. Gue ada disini. Oh kok ini kayak pulau Bali ya. Oke. Lanjut. Oke bentar-bentar disini tuh ada kayak monster kecil-kecil gitu loh guys. Kita coba ajar ya. Salah ya. Oke. Wah kita bisa collect gitu. Tanpa harus lawan gitu. Oh ini mah gue kira tadi ini. Gue kira tadi monster gitu loh cuy. Oke ini binatang. Bentar itu kok ngeri rasanya ya. Oke kita menuju kesini udah langsung lawan boss nih kita guys. Jadi disini tuh ada sekitar 11 pulau. Oke kita coba langsung lawan monsternya kali ya. Bossnya ya. Kita coba langsung lawan bossnya. Gokil. Ini kita langsung lawan boss kawan. Oh my god. Bah. Ini dia nih guys. Si Drake. Kita collect dulu lah. Wah ini enak sih kalau misalnya kita ada range nih ya. Ya mau gak mau sih harus di deketin lagi nih. Yang orang-orang gue bisa ini gak sih? Yang ini gue bisa calling gak sih? Oke let's see. Oke bisa kak. Wah ini udah dimakan ekornya sepertinya. Oh shi. Lihat gue tuh. Bisa nih guys. Tapi kayaknya pake kapang gue. Hancur. Hey. Hey. Gak kena kayak perut kuda. Kenapa gak kena? Hei. Oke. Wah bisa nih. Kita bisa menang ini bro. Gak hati sih. Gak kena ya? Kita hit satu-satunya tukangnya aja. Oke. Oh kalau gue charge dia nya ini bro. Kita charge full. Ajar. Oke. Ajar lah hero XA. Gak macam-macam sama saya. Dodge. Seru guys, seru guys. Musimnya intense guys. Langsung kasih kita charge. Kita charge. Charge. Attack. Berat. Wish. Ini sistem ini gimana? Udah kacau nih kayaknya sistem ini. Eh. Salah pula nih. Eh jangan nak. Si Gafford malah nambang. Musa lo teken. Oke. Jangan kalah tegur. Gak kena lagi. Wah ini meskipun tingkat kesulitannya gede. Tapi damage nya oke nih guys. Yang great sword ini ya. 108. Oke 108. Hati-hati. Aduh dia nunggu. Seruduk, seruduk, seruduk. Hey. Oke ini hitbox nya agak aneh sih. Hey game nya kemana gak bu? Oke ini kita full charge. Pasti udah mati nih. Oke bro. Wow. Oke sih. Boleh lah ya. Waduh nge-lag lagi di bintang. Iya. Jadi seperti ini bro. Game anime Monster Hunter Time 2 High nya. Menurut gue oke lah ya. Dari game ini gue suka sama musiknya. Grafiknya pun juga cukup oke. Untuk kontrolnya sendiri. Kalau di emulator. Jujur aja kurang enak. Menurut gue pribadi. Jadi butuh kebiasaan dulu. Kalau menurut gue. Ini game tuh lebih enak. Dimainkan langsung di HP gitu. Dibanding kita main di emulator. Buat kalian yang mungkin pengen cobain main game nya. Nanti link download nya ada di deskripsi kawan-kawan. So thank you semua buat kalian udah nonton. Dan selamat datang ketemu lagi di video. Gue selanjutnya. Bye bye.